Sekarang saya kembali ke Nederland, kecuali saya tidak mengenai kehidupan, tapi saya memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan. Apakah kemampuan? Apakah kemampuan? Saya percaya kuncinya di mental. Kita punya kemampuan yang bagus tapi mentalnya tidak siap. Mengejutkan, Shin Taeyong coret Justin Hapner dari skuad timnas Indonesia di Piala Asia. Gara-gara lakukan dua kali blunder fatal yang berujung gol di uji coba lag pertama, jadi menurut fans Indonesia, debut pertama Justin Hapner bersama timnas Indonesia saat melawan timnas Libya mendapatkan sorotan dan hujatan dari netizen. Pertandingan ini merupakan ajang pemanasan sebelum terjun ke Piala Asia 2024. Pemain naturalisasi Indonesia terbaru yaitu Justin Hapner juga bermain di laga ini. Namun sayangnya, ia malah membuat dua blunder di laga tersebut. Timnas Indonesia akhirnya digulung oleh Libya dengan skor 0-4. Momen ini tak berujung baik karena pemain milik Wolverhampton Wanderers itu bikin blunder. Fans timnas Indonesia berasa tak terima dengan permainan Justin Hapner yang dianggap melakukan kesalahan fatal dan sering melakukan blunder. Hapner menyampaikan laga ini sangat sulit untuknya. Dia harus menjalani situasi yang baru dalam waktu yang cepat. Hapner baru bergabung dengan timnas Indonesia beberapa jam sebelum melawan Libya. Hal ini yang mungkin membuat dirinya gagal berkomunikasi dengan baik di lini belakang. Jadi, menurut fans Indonesia, Shin Taeyong harus tegas mengevaluasi di setiap pemain. Seperti debut Justin Hapner, sebaiknya Shin Taeyong harus pikir-pikir lebih matang nih untuk memainkannya di Piala Asia nanti. Ini adalah turnamen besar sekelas Piala Asia. Jadi, timnas Indonesia harus memiliki komunikasi yang baik agar di setiap pertandingan bisa menampilkan permainan yang maksimal. Nah, menurut kalian setuju gak nih sob jika Justin Hapner dicoret di Piala Asia? Kalau setuju, beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!